Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Karena sakit hati, seorang pelajar ditarakan sebar video dan foto bukil mantan pacar ke media sosial. Intro Satpol PP Samarinda bertindak tegas. Barang pedagang yang dijual di atas parit disita dan diangkut ke kantor Satpol PP. Intro Kehidupan layan di desa Muara Bengalon, Kutai Timur sederhana, namun sangat mengasihkan. Simak beritanya di segmen 3. Intro Pria berinisial GF ini sejatinya masih berstatus pelajar di sebuah sekolah menengah atas ditarakan. Namun ia kini telah ditetapkan menjadi tersangka penyebaran konten pornografi di media sosial dan grup percakatan. Bersamanya disita 3 ponsel yang digunakan menyebarkan konten tersebut. Kasat reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan, perkara ini bermula dari sakit hati pelaku setelah diputuskan oleh korban. Pelaku akhirnya menyebarkan video dan foto korban. Dari catatan polisi terdapat 5 video dan 7 foto bukil yang disebar oleh pelaku. Dan diceritakan oleh korban bahwa video pornonya telah disebar melalui akun media sosial, instagram, dan grup whatsapp. Pelaku kita amankan ini memang mengakui bahwa dia lah yang menyebarkan video dan foto pornografi milik korban. Ada pun si pelaku memiliki 5 video dan 7 foto milik korban. Alasan pelaku menyebarkan video dan foto adalah karena pelaku merasa kesal, sering dibohongi, dan diputuskan oleh korban secara sepihak. Diketahui video dan foto bugil ternyata kiriman korban kepada pelaku saat masih berpacaran. Penyebaran video dan foto tersebut menyebabkan pelaku terancam hukuman 6 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Basri, penjual BBM ecaran jenis Pertalite di Jalan Wahid Asyim II, Samarinda Utara ini, telah ditetapkan menjadi tersangka kebakaran yang menghanguskan sebuah ruko tiga pintu. Penetapan tersebut karena Basri dianggap lalai. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli menyatakan, saat ini ada dua pengakuan dari saksi dan penjual BBM. Saksi menyebut kebakaran terjadi saat Basri memindahkan BBM jenis Pertalite dari mobil ke mesin penampung atau Pertamini sembari merokok. Sedangkan tersangka mengaku kebakaran akibat korsleting listrik di mesin penyedot BBM. Terima kasih. 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 Basri bersih kukuh kebakaran tersebut disebabkan korsleting listrik. Ia mengaku tidak merokok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minta bantuan, bantuan, bantuan. Pomp bensin sama tabung kos ini di dalam banyak ini. Kebakaran ruko tiga pintu ini terjadi minggu sore. Api cepat meluas karena bangunan terbuat dari kayu. Sementara Basri penjual BBM eceran itu kini terancam enam tahun penjara dan denda enam puluh miliar rupiah. Itu karena ia dicerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria berinisial DE ini merupakan tersangka narkotika jenis daun ganja. Ia diringkus tim BNN dan Beacukai di salah satu kantor ekspedisi kawasan Sumberjo Balikpapan 2 Desember 2023. Dari tangan DE disita barang bukti berupa 910 gram daun ganja kering yang disimpan ke dalam beberapa wadah. Kepala BNN Kompol RIS Noto menyatakan paket ini didatangkan dari Medan Sumatera Utara dan tersangka sudah dua kali melakukannya. Daun ganja tersebut nantinya akan dibuat menjadi paket kecil dan diedarkan di wilayah Balikpapan. Beratnya para wios 400. Ya. Oke. Boleh. Bapak, izin Bapak. Pan, bapak. Bikir, Pak. Pengungkapan itu, sebuahnya informasi itu mulai tanggal kemarin hari, 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 apa, hari Jumat. Hari Jumat, coba kita lakukan pelitikan ke Sermata Jukai. Meneba hari Sabtu kemarin, tanggal berapa hari Sabtu kemarin baru kita ungkap. Ini dikirim sudah keberapa kalinya Bapak? Ini dikirim sudah ke dua kali. Dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Balikpapan, diketahui narkotika tersebut sudah terdeteksi saat memasuki bandara. Ini diketahui karena petugasnya sudah dilatih dan dilengkapi peralatan khusus. Mungkin sesuai dengan Beacukai ya, Beacukai lebih ke peredaran dari kepapianan itu kan terkait luar dan masuk sebarang dari luar daerah mafia. Tapi juga termasuk jaringan-jaringan narkotik yang ada di dalam negeri ini biasanya juga ada kaitannya dengan mafia yang ada di luar daerah. Ada dilengkapi alat khusus menurut mereka? Ya? Ada dilengkapi alat khusus atau apa? Alat khusus? Ya biasanya sama dengan yang lain-lain yang punya khusus ini biasanya kita ada narkotis dan ada alat X-ray dan seterusnya. Dari barang bukti tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Evakuasi jasad korban kapal cepat yang tegelam di Kampung Mamahak, Tebok, Kecamatan Longhubung, Mahekam, Ulu ini dilakukan timsar gabungan selasa siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan, korban ditemukan berjarak 26,5 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Jasad dievakuasi ke Puskesmas dan selanjutnya ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Melkianus juga menegaskan bahwa jasad yang ditemukan ini adalah Edo. Baik selamat siang, kami melaporkan terkait dengan perkembangan operasi SAR, langkah kapal di Sumai Mahakam, tepatnya di Kabupaten Mahakam, Ulu. Jadi, siang ini kami terima informasi dari tim di lapangan bahwa pada pukul 08.15, satu korban telah temukan oleh tim SAR berungan dalam kondisi MD untuk jarak penemuan dari LKP 26,5 km. dan korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar. Saat ini pencarian masih terus berlangsung. Itu karena masih ada satu korban yang belum ditemukan, yakni Margareta, usia 3 tahun. Pencarian dilakukan dengan menyisir Sungai Mahakam. Danis melaporkan dari Kutai Barat.